Kasus baku tembak antara Barada RE dan Brigadir Yosua di rumah Kadif Propam Ijen Verdi Sambo terus bergulir. Dari pihak keluarga, tim kuasa hukum melaporkan Ijen Verdi Sambo ke Bares Krimpolri atas tuduhan pembunuhan berencana. Dengan membawa beberapa alat bukti, diantaranya laporan otopsi terhadap jenasa Brigadir Yosua, serta percakapan via aplikasi WhatsApp, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mendatangi kantor Bares Krimpolri. Untuk melaporkan Ijen Verdi Sambo atas tuduhan penganiayaan dan pembunuhan berencana. Selain itu, tim kuasa hukum juga memaparkan sejumlah dugaan lokus Deli City atau tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Yosua. Mobilnya belum jadi barang putih ini bagaimana? Mobilnya kami minta untuk segera dilakukan pemeriksaan atau penyitaan atau pengamanan. Karena ini suatu perkara yang sangat ajaib, terjadi pembunuhan di suatu tempat tapi tidak ada yang ditanggap atau diamankan. Lokasi tidak dilakukan oleh TKP dan juga tidak dipasang polis lain. Dan untuk lebih banyak menemukan bukti baru, tim kuasa hukum juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi dan visur etrepertum ulang pada jenasa Brigadir Yosua. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Terima kasih.